Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Manhua Sisingci Ciwasun Bukong Atau The Crit Epsol Part 19 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong yang berhasil mengalahkan Lafayette Di episode ini sendi awal diperlihatkan kodok bangka yang mengerang kesakitan Yang berkata kepada rubah ekor sembilan Kyuubi, adikku Kyuubi, kenapa kau melakukan ini? Rubah Kyuubi pun malah bertanya Kau tanya pada aku Pemimpin, sayang sekali Kau pura-pura tidak ingat ya Kalau dua tahun ini Kau selalu mengganggu ku Kau hampir memakanku beberapa kali Meskipun aku bisa lolos karena keberuntungan Tapi karenamu Kekasihku yang malang itu terbunuh Kau tahu Betapa sulitnya menemukan pria yang tepat Itu membuatku marah hanya dengan memikirkannya Hingga muncullah munyet batu langka yang berani melawanmu Tentu saja aku sangat mendukungnya Si kodok pun langsung menjawab Kyuubi, itu sudah berlalu Kita sama-sama siluman gelap Jadi tolonglah aku Kyuubi pun disitu hanya tersenyum dan berkata Bodoh Sama Bukan berarti sejalan Aku juga bukan teman baik kera itu Tapi aku tidak akan dimakan olehnya Si kodok pun langsung berkata Saudaraku Kyuubi Kau berpikir berlebihan Gunung dan sungai memiliki fase bertemu Hari ini kita akan tinggal di masa depan Senang berkenalan denganmu Seketika kodok itu pun langsung nyolot untuk kabur Dan cek Seketika Kyuubi pun dengan cepat menangkap kodok bangka itu Kenapa kau terkesa-kesa Mau pergi kemana kau Ucap Kyuubi Kodok pun jadi panik dan berkata Tunggu saudara Kyuubi Tolong ampuni aku Aku tidak akan mengulanginya lagi Aku telah mengumpulkan banyak harta Ambillah Kau akan menyukainya Soal kekasih priamu Aku akan membantumu memilihnya Aku janji Kyuubi pun langsung memasang wajah dingin dan menjawab Aku tidak butuh Melihat pimpinan seperti musnah Adalah hadiah terbaik Aku sudah puas Lalu muncullah api dari mulut Kyuubi Dan Ma'wuk Ah Kyuubi pun membakar kodok itu dengan api dari mulutnya Tidak Teriak kodok Hingga akhirnya si kodok pun musnah jadi serpian abu Tapi terlihat matanya masih utuh dan ia pun berkata Aku tidak akan lupa dengan ini Kyuubi pun lalu menoleh kepada Wukong Kerah Yang pun lalu sambil tersenyum senang berkata Jangan sungkan Bahkan aku sudah mengintip di gunung Sungguh pertempuran yang luar biasa Terima kasih sudah bereskan alis kuning Dia juga selalu menekanku Mendengar hal itu membuat Wukong terkejut dan berkata Kyuubi kau dan alis kuning itu permusuhan ya Kyuubi pun menutup wajahnya dan berkata Hei dia menindas yang lemah aku takut padanya Jadi aku tidak keluar aku harus diam dia memberimu tongkat itu Wukong pun menjawab Oh tongkat itu ya Seketika Kyuubi pun berteriak senang Dia sudah pergi Jadi mulai sekarang aku bisa mencari pasangan pria favoritku lagi Ambillah tongkat itu Wukong pun berkata Untukku Kyuubi pun semakin mendekat dan berkata Ya itu untukmu Hei hei kuberikan untukmu Itu berasal dari istana naga laut timur Setelah aku mendapatkannya Kupikir itu tidak berguna Tapi nampaknya berbeda jika berada di tanganmu Nampaknya dia memilih tuannya sendiri Wukong pun langsung berkata Istana naga Sepertinya tempat yang menyenangkan Bisakah kamu membawaku kesana Kyuubi pun berkata Tentu saja bisa Tapi aku khawatir Aku takut itu tidak gratis Kyuubi pun mengangkat tangannya Dan berteriak dengan keras Agar seluruh jalur monster mendengarnya Ia pun berteriak Pimpinan aliansi gelap telah hilang Dengarkan semuanya Akan hadir pimpinan baru di jalur monster ini Dan berita itu mengemparkan seluruh jalur monster Para monster kalong pun langsung berterbangan dan berteriak Berita besar Buda tua tewas Alis kuning tewas Wilayah dan harta akan dibagi Sungguh berita besar Kyuubi pun dengan reang berkata Kepada Wukong lagi Dengar setelah plus jatuh Pasti akan ada badai berdarah di jalur ibis Tidak perlu khawatir Sekarang kera dan terubah Akan saling menjaga Kita akan jadi teman baik Seketika Kyuubi pun mengelurkan tangannya Kepada Wukong Wukong pun terkejut dan ia berkata Baiklah Ia pun menyambut uluran tangan Kyuubi guys Dan bum Tiba-tiba saja Kyuubi pun meledak dan langsung mengagetkan Wukong Dan seketika yang dipegang Wukong Kini hanya sebuah boneka kecil Wukong pun berkata Ini menghilang begitu saja Haha teman yang menarik Dan tiba-tiba saja Dari belakang Wukong terlihat Para kera-kera putih dan hitam pun berteriak Raja besar Seketika mereka pun mengangkat tubuh Wukong Dan melempar-lemparkannya ke atas Mereka pun berteriak Raja telah berhasil mengalahkan musuh terkuat Sekarang Dia adalah raja kera pegunungan kera terbang Hahaha Raja kita memang hebat Hahaha Melihat hal itu Xio Liu pun berkata Benar-benar mengejutkan Semua kera sangat bersemangat Menyambut raja menyet batu itu Akajiri pun lalu menekat Dan berkata kepada Tong Am Yang masih saja terkelitak di situ Haha Tong Am Sudah lama kita berencana Tapi malah berakhir seperti ini Menyet batu sudah berhasil Tong Am pun menjawab Bagus jika berhasil Aku akhirnya bisa menghilangkan rasa takut Dan bisa tidurnya nyak Dan terlihat para menyet-menyet pun Semakin banyak yang mengerubungi Wukong Mereka pun berteriak Haha hidup raja besar Sungguh kemenangan yang menakjubkan Sin kemudian beralih memperlihatkan Tata kata yang berada di dalam kolam penglihatan Ia pun berkata Aku jarang berinteraksi dengan orang lain Tapi dia membuatku terkesan Tampaknya aku dan dia mempunyai sebuah takdir yang berhubungan Monyet itu memang spesial Aku akan terus memperhatikannya Dan tiba-tiba saja tata kata pun dikejutkan oleh suatu Ia pun dengan cepat memperhatikan tangannya Seketika tangannya pun mulai berubah menjadi gelembung-gelembung Dan gelembung-gelembung air itu pun perlahan-lahan musnah Jelas saja itu membuat tata kata sangat kaget Terlalu lama berada di sini Tubuhku bisa terkikis oleh air kolam ini Ucap tata kata Aku harus segera mundur Aku bisa tenggelam dalam pusaran ini Menjadi seperti gelembung dan menghilang Dan tiba-tiba saja Terlihat dari belakang muncul dewasa Sin Yang dengan cepat meraih tata kata Dan Akhirnya tata kata pun segera diangkat Ke permukaan oleh dewasa Sin Hal itu langsung disambut penjaga yang berkata Hebat Guanyin menemukan tata kata Sasin pun menggeret tata kata sambil berkata Kau membuatku takut Dasar pengacau Sasin pun menjatuhkan tubuh tata kata di lantai dan berkata lagi Hmm apa yang terjadi Jika aku tak diberitahu Pasti kau sudah mati Tata kata pun mulai sadar Dan ia mengatakan kalau dia telah menemukan sesuatu Sasin pun berkata Apa itu Tata kata pun lalu berkata Dunia bawah segera berubah Ku beritahu Ada kerak kuat yang reinkarnasi Aku barusan lihat dia bertarung dan jadi pahlawan di jalur iblis Tata kata pun segera menyuruh penjaga disitu untuk membuat catatan dan menyimpannya Yaitu tentang raja kerak itu Penjaga disitu pun berkata Ah jalur iblis adalah tempat dimana kotoran dan kejahatan bersembunyi di dunia vana Dan ada beberapa dewa jahat Apakah dewa agung ingin istana surga menyimpan data untuknya? Tata kata pun lalu berkata Dia tidak sembarangan Jangan remehkan dia Sedangkan Sasin pun berkata Hmm apa sudah saatnya? Dan tata kata pun langsung menjawab Hmm belum saatnya Tapi itu perlu terus dicatat Siapa yang tahu akan masa depan Dan kini semua kejadian itu tercatat di sejarah langit Dalam catatan itu ditulis Lokasi yaitu jalur iblis Gunung Hua Kuo Raja Kera semua kelompok Kera bersatu Menjadi kerajaan Kera besar Setelah Raja Kera memimpin Wilayah berganti nama menjadi Gunung Hua Kuo Juga untuk catatan manusia di Gunung Sukuhua 6 bulan setelah monyet batu memerintah Shiosuk pun telah usai menikmati umur panjangnya Dan pergi dengan damai Dan untuk dua raja monyet lainnya Kini Tong Am dan Akajir pun telah kehilangan kekuatannya Setelah melawan alis kuning Mereka memiliki perasaan yang dalam di gunung Lalu mereka hilang Konflik sengit telah dimenangkan Buddha tua alis kuning juga tewas Tapi disana masih memiliki sekelompok besar ratu dan raja iblis Beberapa waktu telah berlalu Dan kini jalur monster sekali lagi Masuk dalam era kekacauan Terdengar disitu ada yang tertawa Haha alis kuning sudah tewas Dan ternyata itu adalah seorang raja monster kelelawar Ia pun disitu berkata Kesempatan menduduki posisi atas yang telah ditunggu-tunggu Datang juga Mulai sekarang aku akan menjadi raja dunia iblis Yaitu kelelawar hitam Ia pun lalu terbang bersama pasukannya Sambil berkata Gunung Hua Kuo Indah ini adalah miliku Bunuh yang menghalanginya Serbu Dan dawar Tiba-tiba saja ia pun dibukul oleh seseorang Dan ternyata yang memukul itu adalah Sun Wukong guys Terlihat Wukong pun kini tubuhnya sudah dewasa Ia pun berkata Kau bilang apa? Coba katakan lagi Gunung Hua Kuo ini jadi miliku Mengerti kau? Hal itu membuat raja kampret pun sangat ketakutan dan berteriak Maaf kakak kau benar Tentu ini milikmu Maaf aku telah salah Para munyet-munyet pun segera melempari raja kampret dengan bebatuan Makan ini kelelawar bodoh Seketika para kampret pun segera kabur dari situ Dan kini terlihat Wukong pun berdiri dengan gagah bersama Shou Liu Dan pasukan munyet putih Haha ucap Wukong Dijelaskan kalau gunung Hua Kuo tidak terpengaruh apapun Para keraganas disini Dan kerabatu yang tak terkalahkan membuat para kelelawar hitam kabur Kerabatu memiliki posisi khusus bagi para dewa Apakah Tata Gata bisa mengontrol hal itu Dia berharap Siluman ini dapat menjadi Buddha Memasuki jalan Dao Sayangnya semua berjalan tidak seperti yang dia pikirkan Rahmat dewa yang agung Tidak merubah esensi siluman Tubuh liar dan ganas terlalu sulit untuk dikontrol Dan kini Tata Gata pun sedang bermeditasi di kamarnya Dan tiba-tiba saja Api unggun pun kini padam Tata Gata yang merem Itu pun langsung membuka matanya Dan ia pun segera berjalan keluar Dan di luar terlihat Wukong dengan wujud kera besarnya Mengobrak ngabri istana surga Kapal-kapal terbang yang menyerangnya pun segera dihancurkan oleh Wukong Dengan brutalnya Wukong menghancurkan apapun di depannya Ia pun berteriak Dewa Ayo lawan aku Sin beralih di gunung Hua Kuo Terlihat para monyet-monyet disitu sedang mengobrol Monyet-monyet itu berkata Raja menerobos istana langit Apa kau sudah dengar Benar atau tidak Sungguh Dia pergi sendiri tanpa memberitahu kita Kenapa ya Sangat berbahaya Dan Shio Liu pun disitu berkata Sepertinya itu karena dewa Sang monyet pun disitu berkata Terus apa yang harus kita lakukan sekarang Shio Liu pun disitu hanya terdiam Lalu kemudian dia memandang langit Dan sambil memandang langit yang bergulung-gulung Ia pun berkata Kita tidak bisa ikut campur Tunggu saja Dia melakukan itu agar kita aman Raja Apa yang kau lakukan Bagaimana dengan kami Apa bangsa kera tidak penting lagi Dan di sisi lain Surga pun kini porak-poranda dirusak oleh Wukong Wukong pun disitu meringis sambil membawa tongkatnya Wukong pun dengan sombongnya berteriak Para dewa Ayo lawan aku Percuma kalian sembunyi Apa ada lawan yang sepadan Dan terlihat para prajurit surga pun berjatuhan Di mana-mana di atas renuntuhan Dan kini tata-kata pun sudah berada di depan Wukong Tata-kata pun sambil menatap tajam ke kera brutal itu Ia berkata Sudah terlalu jauh Berhentilah Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya